Hadapi era digital yang semakin ketat, MNC Group tengah mengembangkan new innovation center dan grup informasi teknologi guna mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dari seluruh unit bisnis MNC Group agar mampu membangun aplikasi-aplikasi berkualitas dan menjadi garda terdepan di digitalisasi mendatang. Tidak dipungkiri, persaingan bisnis ke depan melibatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam praktiknya, tren digitalisasi mempengaruhi strategi tiap perusahaan dalam memenangkan kompetisi pasar. Kondisi inilah yang kemudian mendorong MNC Group untuk mengembangkan new innovation center dan grup information technology atau IT yang terintegrasi di seluruh unit bisnis MNC Group. Dalam kesempatan IT Workshop Hari Selasa di Gedung MNC News Center Jakarta Pusat, Cermin MNC Group Haritano Sudibyo menegaskan, MNC Group harus mampu menghadirkan solusi digital. Yakni dengan menciptakan aplikasi-aplikasi yang inovatif dan berkualitas demi kemajuan perusahaan. Sangat penting dan IT mungkin selama ini lebih di belakang layar, lebih menjadi back-end pendukung infrastruktur. Dengan digital ke depan, kita akan membangun aplikasi-aplikasi baru dan menjadi frontliner dari digitalisasi ke depan tadi. Kita harus memastikan kita juga tidak ketinggalan dengan digitalisasi jenis dari masyarakat di Indonesia, tapi juga tidak terlalu cepat juga. Jadi kita akan mencoba menyesuaikan speed yang berkaitan dengan bisnis kita di market. Penerapan teknologi informasi dianggap cukup strategis karena dapat memberikan efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya dalam lingkungan kerja. Jelas kita pasti akan memanfaatkan resources yang terutama. Jadi kita banyak sekali punya talent-talent yang luar biasa di grup ini, terutama di bidang IT. Dengan kita integrasikan, otomatis kita bisa bikin produk yang lebih berkualitas. Ini mengintegrasikan seluruh IT yang ada di MSC Group menjadi satu, sehingga antara IT di unit-unit saling bersinergi dalam melakukan pekerjaannya. Keberadaan New Innovation Center dan grup IT MSC Group diharapkan dapat mendukung perusahaan, baik di level strategi, taktis, dan operasional dalam rangka mempercepat kemajuan perusahaan. Di Jakarta, Tim Liputan INews melaporkan.